Nah ini kita melanjutkan perbincangan tadi Prof Komarudin terkait masalah generasi muda Indonesia bagaimana kemudian bisa lebih menyatu dengan ideologi Pancasila ini seperti apa sebenarnya Prof? Ya gini, semua negara yang besar itu punya akar tunggang peradaban sejarahnya, akar tunggang. Misalnya ya, sekarang agama misalnya, mengapa bertahan kuat? Karena dia punya akar tunggang kepada masa lalunya, pada ajaran pokoknya, pada nabinya, pada pendirinya. Bangsa Cina itu kuat ya, dia punya akar tunggang pada konfianismenya dan sebagainya. Maaf Prof kami potong karena akan ada keterangan dari Presiden Jokowi-Dodot berikut ini. Keraton Kasunanan, Surokarto, Hadiningrat. Dari barat sampai ke timur, semuanya di, ada tim yang milih lah, bukan saya. Ya, seperti yang kita lihat di istana ini, keberagaman. Ditunjukkan dengan aneka ragam, bermacam-macam baju adat yang kita pakai. Ya inilah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia ya di keberagaman, yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, sulit, kompak, itulah kekuatan besar di Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.